Rasi emas jilid 4. Mereka mengawasi sekitar tempat itu yang cukup luas dapat dilihat oieh pandangan mata. Tetapi mereka tidak berhasil melihat bayangan si bocah si tang itu. Dengan sendirinya, mau tidak mau hal ini membuat mereka menerga bahwa tang Kiai Bowie ingin mempermainkan mereka. Waktu mereka memeriksa tumpukan salju mereka tidak menjumpai jejak si bocah. Hal ini membuktikan bahwa Kiai Bowie telah mempergunakan ginkang yang sempurna untuk berlari, sehingga tidak meninggalkan bekas taupak kakinya. Dengan keadaan seperti ini, ketiga orang tua itu agak bingung juga. Mereka tidak mengetahui kemana mereka harus mengambil arah untuk kembali turun dari puncak gunung ini. Berulang, Kiai mereka telah mencobanya untuk menuruni puncak gunung itu tetapi selalu pula mereka gagal, dan telah berputar tiga saja di tempat itu. Dengan sendirinya, mau tidak mau mereka bertambah bingung saja. Betapa mendongkol nja ketiga iaki tua tersebut, karena mereka telah yakin bahwa mereka memang tengah dipermainkan oleh bocah si tang itu. Dengan menyumpah tiada hentinya, mereka telah berusaha mencari jalan untuk dapat menuruni puncak gunung yang begitu curam. Dengan mengikuti bekas jejak kaki mereka, maka mereka berusaha mengambil jalan semula. Hawa dingin juga terlalu mengganggu mereka, sehingga mereka bertambah gusar saja kepada si bocah yang telah mengajak mereka ke tempat seperti itu. Tetapi ketiga lelaki tua itu menemui kesulitan untuk menemukan jalan semula itu. Akhirnya ketiga lelaki tua ini hanya berputar belaka di puncak gunung Tian San sampai hari menjelang malam. Betapa gusarnya mereka, sehingga mereka telah berjanji pada hati masing bahwa akan membalaskan si bocah si tang itu jika mereka berbasil menjumpai nja. Akhirnya setelah menerobos sebuah hutan yang dilumuri oleh tumpukan salju, terlihat ketiga orang ini telah tiba di bagian ereng gunung yang sangat asing bagi mereka. Namun disebabkan sudah terlanjur susat, mereka terus menyusuri. Hawa udara yang dingin dan juga perjalanan yang sukar membuat mereka harus berhati-hati melakukan perjalanan seperti itu. Walaupun keadaan di tempat itu tidak begitu gelap, karena sorot salju yang berkilauan, namun mereka juga harus menghadapi cairan salju yang menimbulkan jalan yang licin bukan main. Saat itu, salah seorang di antara ketiga lelaki tua tersebut hampir saja terpeleset jatuh, karena kakinya tersandung oleh sebongkah es yang tebal. Dia jadi mengutuk habisan saking murka dan perasaan mendongkol yang sangat meluap. Biar bagaimana memang kenyataan seperti ini telah membuat mereka juga jadi diliputi perasaan khawatir juga, sebab mereka takut jika saja mereka tidak berhasil untuk menemukan jalan untuk turun dari gunung tersebut. Tetapi saat itu, tiba dari arah samping mereka tahu telah menyambar sebutir es yang keras sekali. Saat itu, salah seorang di antara ketiga lelaki tua itu tengah mengumpat tidak hentinya, dan tidak disangkanya, sehingga ia jadi terkejut bukan main. Seketika itu juga dia merasakan bahwa ada seseorang yang ingin mempermainkan mereka. Siapa yang menyerang secara pengecut seperti itu? Keluarlah memperlihatkan diri teriak si lelaki tua yang seorang itu dengan murka setelah memuntahkan es yang menerobos masuk ke dalam mulutnya. Ya keluarlah perlihatkan diri bentak yang dua orang lain lagi dengan murka juga. Terdengar suara orang tertawa dingin. Dan juga telah menyambar sebutir es yang keras ke arah salah seorang di antara ketiga lelaki tua itu. Dengan gusar lelaki tua itu telah mengelakkan diri dengan sebat. Gumpalan es itu telah jatuh di tempat kosong dan tidak menemui sasaran. Di antara suara mendesirnya batu es itu, terdengar suara orang telah berkata dengan suara yang dingin. Hem, cecurut seperti kalian ini berani menaiki tiansan. Sungguh tidak mengenal mati kata suara yang tidak terlihat orangnya. Suara itu terdengar menggema di sekitar tempat tersebut, dan ketiga lelaki tua tersebut tampak jadi bimbang. Walaupun mereka memiliki kepandayan yang tinggi dan juga pendengaran yang sangat tajam, kenyataannya mereka sama sekali tak berhasil untuk menemukan dari arah mana datangnya suara tertawa mengejek itu. Siapa kau? Keluarlah dan perlihatkan diri secara hohanbentak salah seorang di antara ketiga lelaki itu dengan memeranikan diri. Hem, memperlihatkan diri? Apakah kalian tidak akan takut? Tanya suara itu mengandung ejekan. Keluarlah tanda seru. Aku adalah hantu penunggu gunung ini, jika aku sudah memperlihatkan diri, selalu aku harus menghirup darah manusia untuk menghangatkan darahku kata suara itu lagi dengan nada yang sangat menyeramkan. Ketiga lelaki tua itu tampak jadi bimbang sendirinya mendengar. Ini. Apa, apa kau bilang tanya salah seorang di antara ketiga lelaki itu dengan suara yang ragu. Aku adalah penunggu gunung ini, dan selamanya, jika memang aku telah keluar memperlihatkan diri, maka aku harus menghirup darah manusia. Apakah kalian bertiga masih ingin meminta agar aku keluar memperlihatkan diri? Ketiga lelaki tua itu jadi tambah bimbang. Mereka bertiga tampak saling, pandang. Tampaknya mereka jari juga jika memang sungguh orang yang berkata itu memang hantu penunggu gunung. Biar bagaimana ketiga lelaki tua itu memang manusia juga, maka mereka juga paling jari jika mendengar harus berhadapan dengan jenis hantu. Tetapi salah seorang di antara mereka, tampak penasaran sekali, maka dia telah berkata dengan suara yang dingin. Ya, keluarlah katanya dengan memaksakan diri. Oh haha, benar manusia yang terlalu berani. Baik, baik terdengar suara mengejek itu. Berkata, aku akan segera memperlihatkan diri, lihat ia baik. Dan setelah habisnya suara itu, maka terdengar suara mendesinnya angin yang sangat kuat sekali. Dan angin itu mendesir justru menyambar ke arah ketiga lelaki tua tersebut. Tentu saja ketiga lelaki tua itu jadi terkejut sekali, karena mereka merasakan betapa serangkum angin yang kuat telah menindih ke arah mereka. Biar bagaimana memang mereka jadi kaget dan cepat untuk berkelit. Kenyataannya serangkum angin serangan yang menyambar ke arah mereka itu sangat kuat sekali dan juga memang angin serangan itu membuat mereka jadi sesak nafas. Tetapi ketiga orang tua itu merupakan jago yang memiliki kepandain tidak rendah, dengan sendirinya mereka juga memiliki ketabahan yang lumayan. Selama puluhan tahun mereka telah mengembara di dalam rimba persilatan dan telah menghadapi ribuan kali pertempuran yar, mempertaruhkan jiwa. Maka dari itu, mereka juga tidak begiu pengecut seperti manusia lainnya yang tidak memiliki kepandain yang rendah. Disebabkan adanya angin serangan seperti itu, segera juga ketiga lelaki tua tersebut yakin, bahwa orang yang ingin mempermainkan mereka sesungguhnya adalah manusia. Karena tidak mungkin hantu bisa memiliki tenaga lekang yang begitu kuat. Hem titik kau tidak perlu menggertak kami. Kami taulah bahwa kau bukan hantu penasaran yang tidak punya guna. Kau adalah seorang manusia. Keluarlah perlatkan dirimu. Terdengar suara orang tertawa dingin, disertai oleh suara dengusan. Dan juga terlihat betapa sesosok bayangan telah mencelat keluar dari balik sebatang pohon. Gerakan sosok bayangan itu sangat cepat sekali dan juga gesit bukan main. Gerakan tubuhnya begitu ringan, waktu kedua kakinya hiagap di bumi tidak menimbalkan suara. Dengan sendirinya mau tidak mau hal ini telah membuat ketiga orang tua itu menyadarinya bahwa mereka telah berhadapan dengan orang yang memiliki kepandayan yang tinggi. Dan mau tidak mau mereka jadi lebih berwaspada untuk menghadapi orang yang baru muncul itu. Saat itu, muncullah seorang Hweshyo tua. Dia ternyata Lam Cheng Sian Su. Omi Tohut. Omi Tohut. Rupanya kalian bertiga yang mencari diriku katanya dengan suara yang sabar. Dan baru saja si Hweshyo berkata-berkata begitu, takmpak telah melompat keluar Tang Kiai Bow. Rupanya tadi waktu Tang Kiai Bow meninggalkan ketiga orang tua itu, dia telah cepat pulang ke Lam Hang memberitahukan kepada gurunya perihal pertemuannya dengan ketiga orang tua itu. Di saat itu juga terlihat betapa Kiai Bow telah tersenyum mengejek sambil memandang ke arah ketiga orang tua tersebut. HMM, engkau rupanya bocah teriak salah seorang cili antara ketiga laki tua itu dengan murka. Engkau harus mampus setelah berani mempermain kami. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat akan mencengkeram batok kepala Kiai Bow. Gerakan orang itu rupanya diliputi oleh kemurkaan yang sangat, sehingga dia selain menerjang dengan cepat, juga memang telah melancarkan cengkeraman dengan menggerakan kekuatan tenaga dalam pada jari tangannya. Gerakan yang dilakukan oleh orang tua itu, rupanya telah membuat Lem Cheng Sian Su jadi menerongkol. Belum lagi Kiai Bow mengelakkan diri atau berkelit malah Lem Cheng Sian Su telah mengibaskan lengan jubahnya, sehingga tubuh orang tua itu telah berguling-gulingan di atas tumpukan salju. Rupanya Lem Cheng Sian Su bukan banyak sembarangan mengibas dengan lengan jubahnya. Rupanya dia mengibas begitu dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang disalurkan pada lengan jubahnya. Dengan sendirinya, mau tidak mau hal ini telah membuat orang tua itu seperti dihantam oleh palu besi yang keras bukan main. Dan tentu saya, mau tidak mau hal ini telah membuat orang tua itu menderita kesakitan waktu dia berusaha untuk berbangkit merangkak berdiri. Sedangkan kedua orang tua lainnya jadi memandang bengong saja. Dia tidak mengerti, mengapa si WSIO memiliki kepandaian dan kekuatan tenaga dalam yang begitu sempurna. Padahal lima tahun yang lalu mereka pernah saling tempur dan kepandaian yang dimiki Lem Cheng Sian Su tidak sehebat sekarang ini. Rupanya kalian samset sukuan, tiga lebih dari sakuan, teledak kenal memampus kata Lem Cheng Sian Su kemudian dengan suara yang dingin. Tempo hari aku sengaja telah mengampuni jiwa kalan bertiga, hanya mengambil jiwa bangsat dari salah seorang saudara kalian. Hem, hem, manusia sebangsa dirimu ini memang tidak boleh diberi hati. Mau tidak mau hari ini kalian harus dimampusi. Sedangkan ketiga orang tua itu jadi gusar bukan main. Sam Satsukaan sebetulnya merupakan tiga momok yang sangat menakutkan sekali di dalam belangan kalangan Kang O. Karena selain mereka memiliki kepandaian yang memang tinggi, juga mereka merupakan manusia-manusia yang bertangan telengas sekali. Maka dari itu dari nama mereka di Rimba Persilatan merupakan tiga orang momok yang sangat menggetarkan hati orang Rimba Persilatan. Dan juga memang hal ini ingin membalas sakit hati mereka terhadap Lem Cheng Sian Su. Mereka telah bertahun-tahun mencari jejak Lem Cheng Sian Su, untuk melakukan perhitungan hutang nyawa di mana saudara mereka telah binasa di tangan Hua Shio ini. Sedangkan Lem Cheng Sian Su selalu tidak juga mereka tidak jumpai. Dan terakhir mereka mendengar berita bahwa Lem Cheng Sian Su berdiam di puncak Lem Hang Tian San, maka mereka telah mendatangi Tian San untuk mencari jejak dari pendeta itu, musuh besar mereka. Di antara semua itu, maka terlihatlah maka semuanya malah diliputi oleh dendam, apalagi sekarang mereka telah berhasil berdiri berhadapan dengan si Hua Shio Lem Cheng Sian Su, maka mereka telah diliputi kemurkaan yang sangat. Dengan mengeluarkan suara bentakan ruka yang berbarengan ketika Sam Satsukoan itu telah menjejakan kaki mereka, tubuh mereka bertiga dengan cepat sekali telah mencelat ke tengah udara dan melakukan serangan yang berbareng kepada si Hua Shio. Gerakan yang mereka lakukan itu merupakan gerakan yang terlampau cepat dan juga pada telapak tangan mereka masing memang telah disaluri tenaga dalam yang luar biasa kuatnya. Dengan sendirinya pula agin serangan yang menyamar ke arah Lem Cheng Sian Su terlalu hebat. Tetapi Lem Cheng Sian Su hanya berdiri dengan tenang di tempainya. Sedikitpun tidak terlihat peragaan jari di wajahnya, walaupun dia telah diserang dengan kerudiko royok seperti itu. Di antara berseliwirannya angin serangan yang dilancarkan oleh ketiga orang itu, tampak Lem Cheng Sian Su telah mendengus dingin. Dan dia juga telah menggerakkan serasang tangannya, yang siku tangan itu agak ditekuk sedikit. Lalu didorongnya ke depan dengan gerakan yang sangat kuat sekali dibarengi dengan suara bentakan yang keras rubuhlah kau. Tanda seru. Seketika itu juga serangkum angin serangan yang kuat bukan main telah menyambar dari kedua telapak tangan Lem Cheng Sian Su. Tanda seru. Dan angin serangan yang telah menyambar dari kedua telapak tangan Lem Cheng Sian Su itu bukan merupakan serangan yang sembarangan, karena serangan itu mengandung kekuatan mahadasyat bukan main dan juga merupakan serangan yang terlalu ampuh sekali. Tentu saja telah membuat ketiga orang lelaki tua itu jadi kaget setengah mati. Belum lagi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, justru angin serangan dari kedua telapak tangan Lem Cheng Sian Su telah menyambar datang. Maka dari itu, dengan sendirinya, ketiga lelaki tua itu jadi kaget sekali dan juga agak gugup. Dengan cepat mereka telah mengeluarkan suara seruan yang keras dan berusaha menjejakan kedua kaki mereka. Tubuh mereka bertiga telah mencelat dengan gerakan yang terlalu cepat. Dan sambil mengeluarkan suara seruan yang keras bukan main, dia telah mengempos semangat dan kekuatan tenaga dalam yang mereka miliki itu, untuk dapat menangkis serangan yang dilancarkan oleh S.I. Pendeta Lem Cheng Sian Su. Juga gerakan yang dilancarkan oleh ketiga lelaki tua itu memang merupakan tangkisan yang tidak lemah juga. Apalagi mereka dalam keadaan kaget dengan sendirinya mereka tiah menangkis dengan pergunakan kekuatan yang bukan main. Dan juga memang mereka telah menangkis dengan memergunakan tiga serangan dari tiga jurusan, sebab memang mereka telah menangkis dengan berbareng sebanyak bertiga pula. Dengan sendirinya, tangkisan yang ketiga orang tua itu lancarkan itu merupakan tangkisan yang kekuatan raksasa. Segera juga dua kekuatan yang sangat hebat bukan main telah saling bentur. Dan hasil benturan dari kekuatan tenaga yang bukan main hebatnya itu telah menimbulkan getaran yang tidak kecil. Dan Kyabou sendiri yang berdiri agak berjauhan telah dapat merasakan getaran itu. Tetapi kesudahan memauk celaka buat ketiga orang letaki tua itu. Karena dengan mengeluarkan suara seruan kaget, begitu kekuatan mereka tengah saling bentur dengan kekuatan tenaga serangan yang dilancarkan oleh Lam Cheng Xiao Su bentur di tengah udara. Maka tubuh ketiga lelaki itulah terpental keras sekali dan amruk bergulingan di atas tanah. Dan apa yang mereka alami itu memang merupakan kejadian yang sangat mengejutkan sekali. Dengan sendirinya, mau tidak mau telah membuat ketiga lelaki yang berusia lanjut itu jadi pucat pias. Maka mereka dan telah berdiri dengan muka yang memandang bengong. Saat itu, waktu saat yang bersamaan, Lam Cheng Xiao Su telah mengeluarkan seruan yang keras sekali. Dan juga tubuhnya tampak telah mencelat ke tengah udara. Dengan gerakan yang terlalu cepat sekali dia telah melancarkan serangan mempergunakan kedua telapak tangannya. Gerakan yang dilakukan oleh Lam Cheng Xiao Su merupakan gerakan yang terlalu-lalu hebat. Dia juga memang tenaga serangon yang dipergunakannya mengandung kekuatan tenaga dalam, yang dasyat sekali. Sekali hantam begitu, angin serangan terakhir mengandung hawa maut yang bisa mematikan. Lagi pula, cepat bukan main di antara mendesirnya angin serangan itu tampak kedua telapak tangan dari Lam Cheng Xiao Su telah berubah menjadi merah. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan tenaga dalam yang bukan main tetah bergabung di dalam kedua telapak tangan yang ada, dengan sendirinya, mau tidak aks mau telah membuat ketiga lawannya menjadi terkejut sekali. Mau tidak mau, hal ini telah membuat mereka jadi matian telah menyalurkan kekuatan tenaga dalam yang mereka miliki itu untuk digabungkan pada kedua telapak tangan mereka. Dan juga memang ketiga orang tua itu juga memakluminya bahwa mereka tidak bisa berlaku ayah lagi. Dengan mengeluarkan suara seruan tekat, mereka telah mengeluarkan suara bentakan dan dengan secara berbareng mereka telah melancarkan serangan kepada si Huas Hiu. Gerakan yang dilancarkan oleh ketiga orang tua itu merupakan gerakan yang terlalu kuat sekali, mereka bermaksud akan menindih kekuatan tenaga serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Gerakan yang ada telah meluncur dan saling bentur dengan keras sekali. Dan juga kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali, telah saling bentur di tengah udara. Berak. Tanda petik. Benturan yang terjadi itu tentu saja telah menggetarkan kembali sekitar tempat itu. Tetapi Lem Cheng Siansu yang memang merupakan seorang Huas Hiu yang memiliki kepandaian yang bukan main tinggi jenya itu telah melancarkan serangannya tanpa ragu. Lagi pula gerakan yang dipergunakan oleh Lem Cheng Siansu juga bukan gerakan yang semelarang saja. Di samping hebat dan berbahaya juga mengandung kekuatan tenaga dalam yang hebat. Dengan sendirinya telah membuat si Huas Hiu harus menghadapi ketiga lawannya ini dengan mempergunakan serangan yang dapat dipencarkan. Dan kekuatan yang dipencarkannya juga harus kuat dan tangguh. Mau tidak mau memang di dalam hal ini telah membuat ketiga lawannya jadi kewalahan. Setiap kali mereka menangkisnya, mereka sendiri yang akan terpental keras. Dan juga lama-kelamaan setelah berulang kali mereka rubuh bergulingan di atas tanah begitu rupa, maka segera juga mereka merasakan betapa naasnya mereka juga menyesat. Hal ini telah membuktikan bahwa mereka telah tergempur dan terluka di dalam. Mau tidak mau memang di dalam hal ini ketiga orang tua itu harus mengakui bahwa kekuatan tenaga dalam yang berada di telapak tangan dari si Huas Hiu merupakan tenaga dalam yang bisa mematikan mereka. Itulah sebabnya mereka jadi berlaku aneh kata dan waspada. Di samping itu, memang terlihat juga betapa serangan dari Lem. Cheng Sian Su terus juga mengalir datang. Rupanya Lem Cheng Sian Su tidak mau membuang waktu lagi dan telah melancarkan serangan yang gencar dan berusaha menyudahi pertempuran itu secepat mungkin. Keadaan seperti ini tentu saja telah membuat ketiga lawannya tambah kewalahan saja. Dengan mengeluarkan suara seruan dekat, tampak suatu kali ketiga orang tua itu, Sem Satsukoan itu telah menerjar maju untuk membalas menyerang. Dengan adanya pertempuran seperti itu, Kyabou telah menyaksikan dengan mementang sepasang matanya lebar. Dia telah melihatnya bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Sem Satsukoan itu bukanlah kepandayan yang berarti buat gurunya, setidaknya memang kepandayan yang dimiliki oleh Sem Satsukoan masih berada di bawah dari Lem Cheng Sian Su. Mau tidak mau Kyabou sendiri juga dapat meramalkannya, tidak lama lagi tentu ketiga orang itu, Sem Satsukoan akan dapat dirubuhkan gurunya. Kenyataan seperti ini membuat Kyabou jadi tersenyum sendirinya. Dia jadi mengawasi saja jalannya pertempuran tersebut. Terlihat gerakan dari Sem Satsukoan pada saat itu semakin lama jadi semakin kendor. Dan juga memang terlihat jelas sekali bahwa ketiga orang momok itu telah terdesak hebat sekali oleh serangan yang dilancarkan oleh Lem Cheng Sian Su. Dengan sendirinya ketiga momok itu tiah melakukan pertempuran dengan selalu main mundur. Wajah ketiga momok itu juga telah berubah pucat pias dan tubuh mereka telah kotor oleh debu yang melekat pada baju mereka masing. Di saat itu, memang Sem Satsukoan sendiri telah menyadarinya bahwa mereka bukanlah tandingan dari Lem Cheng Sian Su. Tetapi disebabkan mereka memang telah terlanjur melakukan pertempuran dengan pendekta yang kosan ini, dengan sendirinya mau tidak mau mereka harus dapat meneruskan pertandingan ini agar mereka dapat berusaha merubuhkan pendekta ini. Setidaknya dapat menghajar sampai si pendekta ini luka parah. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa mereka masing, ketiga orang momok ini memang rela. Mereka ingin mempertaruhkan jiwa mereka, asalkan mereka dapat binasa sama dengan Lem Cheng Sian Su. Dan jika hai itu dapat mereka laksanakan, tentu mereka akan merasa bahagia dan puas sekali. Lem Cheng Sian Su sendiri bukannya tidak memandang sebelah metu terhadap kepandayan yang dimiliki OIEH ketiga iawannya itu, karena Lem Cheng Sian Su sendiri telah menyadarinya bahwa kepandayan Sem Set merupakan kepandayan yang cukup tinggi. Itulah sebabnya mengapa Lem Cheng Sian Su telah melancarkan serangan yang beruntun dan tidak hentinya, agar ia dapat mendesak dan tidak memberikan kesempatan kepada ketiga lawannya tersebut untuk melancarkan serangan membalas. Pertempuran di antara keempat orang ini telah berlangsung terus dengan cepat. Di dalam waktu yang singkat itu, 20 jurus lebih telah dilewatkan. Dan kenyataan seperti ini tentu saja telah membuat Lem Cheng Sian Su jadi mendongkol bukan main dengan mengeluarkan suara bentakan yang beruntun, dia juga telah melancarkan serangan yang tidak hentinya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Lem Cheng Sian Su itu merupakan serangan yang mematikan. Dan juga memang serangan yang digunakan oleh Lem Cheng Sian Su merupakan serangan yang bisa menghajar hancur batu gugung yang bagaimana kerasnya sekalipun juga. Tentu saja mau tidak mau hal ini telah membuat Sam Set jadi terkepung sekali. Mereka seian terdesak, juga memang keselamatan jiwa mereka juga sangat terancam sekali. Itulah sebabnya Sam Set matian mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya agar dapat menghadapi setiap serangan yang dilancarkan oleh Lem Cheng Sian Su. Namun disebabkan karena memang kepandainya yang dimiliki oleh ketiga momok itu masih berada di bawah dari kepandainya yang dimiliki oleh Lem Cheng Sian Su, dengan sendirinya mereka jadi terdesak hebat. Tidak ada kesempatan sedikitpun bagi mereka untuk membalas menyerang. Dan juga terlihat jelas sekali betapa Lem Cheng Sian Su semakin lama telah melancarkan serangan yang semakin bebat. Terlebih lagi Lem Cheng Sian Su juga telah mengeluarkan ilmu simpanannya, sehingga serangannya itu selain keras dan juga merupakan serangan yang mematikan, juga aneh dan membingungkan sekali. Mau tidak mau memang Sam Set telah dibuat kebingungan oleh Lem Cheng Sian Su. Dan Kiebo sendiri telah berhasil mendengar beberapa kali Sam Set telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring, mungkin disebabkan perasaan terkejutnya diserang berulang kali oleh Lem Cheng Sian Su. Terlibat jelas sekali betapa serangan yang dilancarkan oleh Lem Cheng itu juga bisa mengincar bagian yang mematikan di setiap bagian tubuh dan Sam Set Su Koan. Dan kenyataan inilah yang telah membuat Sam Set mau tidak mau memang harus dapat memperhitungkan seluruh tangkisan yang mereka lakukan. Di samping itu memang gerakan yang lakukan Lem Cheng Sian Su juga merupakan gerakan yang sulit untuk dilihat, karena memang saking cepat dan gesit sekali. Mau tidak mau membuat Sam Set harus dapat mengerahkan seluruh perhatian yang ada pada mereka, agar dapat melihat setiap serangan yang dilancarkan oleh Lem Cheng Sian Su. Tetapi biarpun mereka telah memusatkan seluruh perhatian yang dapat mereka lakukan, tetapi tetap saja mereka tidak berhasil untuk melihat Kero menyerang dari Lem Cheng Sian Su. Selalu pula Sam Set hanya merasakan betapa serangan yang datang menyerang ke arah mereka itu merupakan serangan yang terlalu dasyat. Dan terkadang memang mereka merasakan nafas mereka juga sangat menyesat. Itulah yang telah membuat mereka mau tidak mau sering mengeluh. Tetapi biar bagaimana ketiga orang Sam Set ini tidak mau menyerah begitu saja. Mereka matian telah mengerahkan seluruh kepandayan yang ada pada mereka, dan telah memberikan perlawanan terus. Saat itu terlihat betapa angin serangan dari Lem Cheng Sian Su telah berkesiuran, keras sekali. Juga memang angin serangan itu seperti mengurung Sam Set. Semakin lama angin serangan itu-itu mengurung Sam Set dengan gerakan yang semakin menyempit. Inilah yang membuat Sam Set jadi semakin kebuakan saja. Mereka telah berusaha menerobos angin serangan yang mengurung mereka. Tetapi usaha mereka selalu gagal. Dengan sendirinya, mau tidak mau memang di dalam hal ini Sam Set juga merasakan bahwa angin serangan yang dilancarkan oleh Lem Cheng Sian Su ini perlahan seperti ini melumpuhkan mereka. Itulah sebabnya, matian Sam Set telah lancarkan tangkisan dan juga selalu berusaha untuk meloloskan diri. Jika selamanya mereka tidak bisa meloloskan diri dari kepungan tenaga dalam yang dilancarkan oleh serangan Lem Cheng Sian Su itu, maka selamanya itu pola kebebasan bergerak semakin menyempit saja. Saat itu, terlibat jelas betapa gerakan dilancarkan Lem Cheng Sian Su semakin cepat. Sepasang tangan dari pendepta itu telah saling sambar tidak hentinya. Juga tampak tubuh dari si pendepta telah-telah berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga. Seperti juga sebuah tugu yang yang tidak akan rubuh diirjang oleh apapun juga. Hal itu telah memperlihatkan bahwa Kero menyerang dari Lem Cheng Sian Su memang merupakan serangan yang berbahaya sekali. Mau tidak mau dalam hal ini K.I.E.Bong telah melihat bahwa ketiga orang lawan gurunya itu semakin lama telah semakin terdesak saja. Si bocah jadi tersenyum puas, karena tadi dia telah berhasil mempermainkan ketiga orang tersebut, dan sekarang gurunya telah berhasil mempermainkan ketiga orang tersebut dengan pukulan yang dilancarkannya maka dari itu K.I.E.Bong pun berdiri dengan tersenyum saja. Lem Cheng Sian Su sesungguhnya bukan seorang pendepta yang kejam. Hati Lem Cheng Sian Su sesungguhnya sangat welas asih dan juga baik sekali, ramah dengan sering melakukan perbuatan baik demi keadilan. Tetapi disebabkan ketiga orang Sam Set ini memang merupakan tiga tokoh jahat di rimba persilatan. Maka Lem Cheng Sian Su bermaksud tidak akan memberi ampun lagi. Mau tidak mau dia akan menurunkan tangan keras dan juga tangan besi. Setidaknya, kalau memang dia tidak membinasakan ketiga orang lawannya itu, tentunya dia akan membuatnya jadi bercacat sama sekali. Kenyataan seperti inilah telah membuat Lem Cheng Sian Su mengempos seluruh kekuatan tenaga daiamnya dan mengeluarkan ilmu es impanannya. Maka tidak mengherankan lagi jika memang setiap serangan yang dilancarkan oleh Hwasyu itu selalu mengandung tenaga maut yang sangat mengerikan sekali. Dan juga memang merupakan suatu gerakan yang sangat menakutkan jika telapak tangan itu menghajar pohon-pohon atau mengenai sasarannya. Pohon atau batu yang terhajar itu, tentu akan hancur berantakan berkeping. Di antara suara gedubrak seperti itu, tampak Lem Cheng Sian Su telah menggerakkan kedua tangannya semakin lama semakin cepat. Saya ada juga tenaga dalam yang dipergunaknya itu memiliki kekuatan yang bukan main. Di samping angin serangan yang menderu semakin hebat juga gerakan tubuh dari Lem Cheng Sian Su yang semakin gesit sehingga tubuhnya itu tampak bergerak berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Dengan sendirinya mau tidak mau memang terlihat jelas sekali, betapa gerakan dari Lem Cheng Sian Su memang memiliki bahaya yang mematikan buat lawannya. Dengan sendirinya, dengan adanya serangan seperti itu telah membuat ketiga orang lawannya itu jadi bertambah kelabakan. Biar. Bagaimana Sam Sian Su juga memang merupakan jago yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Namun mereka tidak bisa membiarkan diri mereka didesak begitu rupa. Keadaan seperti itu telah membuat mereka mengempos seluruh kepandayan yang ada pada mereka. Dan perlawanan yang mereka berikan itu memang merupakan perlawanan yang gigih dan juga tangguh sekali. Tetapi kenyataannya teribat jelas bahwa Sam Sian Su tidak berdaya menghadapi serangan Lem Cheng Sian Su yang datangnya begitu bertuwi dan merupakan serangan yang terlalu hebat. Mau tidak mau hal ini telah membuat Sam Sian Su mengalami tekanan yang bebat. Di samping napas mereka yang mendesah keras, juga terlihat keringat mereka membanjiri tubuh mereka, mengalir keluar banyak sekali. Di samping itu, wayah ketiga orang Sam Sian Su koan ini telah pucat pias, karena mereka terlalu banyak mengerahkan tenaga dalam yang mereka miliki dan semua itu dilakukan oleh mereka dengan kera yang terlayu dipaksakan dan berlebihan. Kenyataan seperti ini mau tidak mau membuat Sam Sian juga menyadrinya, mereka mengetahui diri mereka tidak mungkin bisa merubuhkan perdeta yang gagah perkasa. Di saat pertermpuran itu tengah berlangsung, ketika itulah suatu kali tangan kanan dari Lem Cheng Sian Su yang luncur dengan kera melintang telah berhasil menghajar telak sekali dada seorang lawannya. Buk! Tampak tubuh lawannya itu telah terpental keras sekali, terbanting di atas tanah dengan bantingan yang bukan main kertasnya, sehingga salju berterbangan. Kedua orang Sam Sian Su yang lainnya tentu saja jadi terkejut bukan main. Mereka mengeluarkan suara seruan tertahan dan cepat telah melompat mundur. Gerakan yang mereka lakukan sangat tepat dan keduanya telah melompat ke arah kawan mereka. Ternyata Sam Sian Su yang seorang itu telah menggeleptak tidak bernapas lagi. Tentu saja hal ini telah membuat kedua orang Sam Sian Su itu jadi terkejut bukan main. Wajah meceka serenakin pucat saja, dan juga terlihat betapa gerakan yang dilakukan oleh Lem Cheng Sian Su itu merupakan gerakan-gerakan yang juga memang gerakan itu telah mematikan Sam Sian Su yang seorang itu. Tentu saja, mau tidak mau telah membuat kedua orang Sam Sian Su yang lainnya jadi pecah nyalinya, hilang keberanian mereka dan keduanya telah mengangkat tubuh kawannya, kemudian berkata dengan ada mengandung dendam yang sangat. Kali ini kembali kami dirubuhkan oleh kau. Tetapi suatu saat kelak kami akan mencarimu lagi kata salah seorang Sam Sian Su dengan suara yang menyeramkan sekali. Lem Cheng Sian Su mendengus dengan suara yang dingin mengandung ejekan. Hem, seharusnya memang hari ini kalian tidak akan kubiarkan hidup terus, tetapi sebabkan hati kalian masih penasaran dan ingin renembalas saki hati kalian, biarlah kali ini aku mau mengampuni lagi sekali jiwa kalian. Hem, tetapi kelak jika memang kita bertemu lagi, saat itulah jangan harap kalian mengharapkan hidup dari tanganku. Walaupun Lem Cheng Sian Su berkata dengan suara yang lembut datar, tetapi nadanya sangat bengis. Sedangkan kedua orang Sam Sian Su pecah nyalinya itu telah membalikan tubuh mereka dan berlari meninggalkan tempat tersebut dengan membawa mayat kawan mereka. Mereka rupanya sudah tidak mempunyai keberanian untuk terlalu lama melayani pendeta yang tangguh itu. Setelah kedua orang Sam Sian Su itu lenyap dan pandangan matu mereka, Lem Cheng Sian Su menoleh kepada Kiai Bow. Bow Yee katanya sabar. Nanti kalau memang kau telah berkelana di dalam rimba persilatan, engkau harus berhati menghadapi manusia jahat seperti Sam Sian Su itu, karena jika sampai kau berhadapan dengan manusia seperti Litu dan kurang hati tentu engkau akan dicelakainya dengan mempergunakan akal bulus. Kiai Bow mengangguk mengiakan perkataan gurunya tersebut. Terima kasih telah menonton!